5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat selalu Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi dengan Kak Citra Untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Hari ini kita akan belajar di tema 7 Subtema 4 Pembelajaran 3 Mari kita belajar dengan penuh semangat Apakah kalian pernah pergi ke kebun binatang? Binatang apa saja yang kalian lihat? Bagaimana nih perasaan kalian ketika kalian pergi ke kebun binatang? Kak Citra pernah pergi ke kebun binatang adik-adik Di sana Kak Citra melihat bermacam-macam binatang Dan perasaan Kak Citra saat berkunjung ke kebun binatang Mengikuti kunjungan Mereka belajar bersama di kebun binatang Rasa kebersamaan mereka menambah semangat belajar Di sini Siti dan teman-temannya berkunjung di kebun binatang Mereka belajar mengenai bermacam-macam binatang Rasa kebersamaan mereka menambah semangat mereka untuk belajar Mereka mengunjungi semua hewan yang ada di kebun binatang Siti membeli makanan hewan yang dijual di sana Sambil berkeliling sesekali ia memberi makanan sehingga hewan pun mendekat Nah di sini Siti dan teman-temannya membeli makanan hewan yang dijual Nah di situ Siti memberikan makanan berupa wortel ya adik-adik ya kepada rusa Nah adik-adik kalau kalian berkunjung ke kebun binatang Kalian juga harus tahu Kalian hanya boleh memberi makanan kepada hewan-hewan yang tidak buas adik-adik Jadi kalau hewan buas kalian tidak boleh memberikan makanan Ada juga kebun binatang yang melarang kita memberikan makanan kepada hewan Karena itu juga berbahaya bagi kita Siti memberi 4 wortel kepada seekor rusa jantan dan seekor rusa betina Rusa jantan berarti mendapatkan setengah bagian Sedangkan rusa betina juga mendapatkan setengah bagian Jadi di sini Siti memberi 4 wortel kepada 2 rusa Nah Siti membaginya dengan cara yang adil atau sama banyak Sehingga rusa jantan mendapatkan 2 dan rusa betina juga mendapatkan 2 Maka bagian si rusa jantan ini berarti setengah bagian dari 4 wortel yang ada Nah berarti setengah bagian dari 4 wortel yang ada Si rusa itu mendapatkan 2 buah wortel Peman memiliki 6 buah wortel Setengah dari wortel itu jumlahnya ada Nah di sini ada 6 wortel adik-adik Terus cara mencari tahu setengah dari wortel itu jumlahnya ada berapa Maka kalau setengah itu berarti dibagi menjadi 2 bagian Jika yang ditanyakan setengah Maka jumlah wortel itu dibagi menjadi 2 sama banyak Nah Kak Citra di sini sediakan kotak ada 2 Karena kita mau bagi 2 sama banyak Jika kotak pertama mendapatkan 1 wortel Maka kotak kedua juga mendapatkan 1 wortel Karena kita membaginya dengan sama banyak Jika kotak pertama mendapatkan 2 wortel Maka kotak kedua juga mendapatkan 2 wortel Di sini baru 4 wortel yang kita bagikan Lalu kotak pertama mendapatkan 1 lagi Dan kotak kedua juga mendapatkan 1 wortel lagi Di sini sudah ada 6 wortel yang dibagi menjadi 2 Nah setiap bagian ada berapa wortel adik-adik? Setiap kotak ada 3 wortel Jadi bisa dicari dengan cara 6 dibagi 2 Mengapa dibagi 2? Karena kita mencari setengah dari jumlah wortel yang ada 6 dibagi 2 itu adalah 3 Nah setiap kotak isinya 3 Jadi setengah bagian dari jumlah wortel Jumlah wortelnya tadi 6 Berarti setengah bagiannya ada 3 buah Kita lanjut nih adik-adik Ibu memiliki 6 buah wortel Sepertiga dari wortel itu jumlahnya ada Nah sekarang kita mencari tahu Kalau ada wortel 6 Sepertiganya berapa? Kita tahu bahwa sepertiga itu 1 per 3 Jika yang ditanyakan sepertiga Maka jumlah wortel itu dibagi menjadi 3 sama banyak Kak Jelak punya 3 kotak Karena dibagi menjadi 3 sama banyak Jika kotak pertama mendapatkan 1 Maka kotak kedua dan kotak ketiga juga mendapatkan 1 wortel Lalu kotak pertama mendapatkan 2 wortel Kotak kedua dan kotak ketiga mendapatkan 2 wortel juga Nah disini jumlah wortel secara keseluruhannya sudah ada 6 buah Nah setiap kotak sendiri ada 2 buah wortel Jadi bisa dicari dengan cara 6 buah wortel tadi dibagi menjadi 3 Maka setiap bagiannya adalah 2 Sepertiga bagian dari jumlah wortel di atas ada 2 buah Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2 Soal berikutnya Udin memiliki 8 apel Seperempat dari apel itu jumlahnya ada Nah sekarang seperempat nih adik-adik Seperempat itu 1 per 4 Jika yang ditanyakan seperempat Maka jumlah apel itu dibagi menjadi 4 sama banyak Kak Citra punya 4 kotak dan kita mau isi setiap kotaknya dengan jumlah apel yang sama Nah kotak pertama mendapatkan 1 apel Maka kotak kedua, kotak ketiga dan kotak keempat juga mendapatkan 1 apel Disini baru 4 padahal jumlah apelnya ada 8 Lalu kotak pertama mendapatkan 1 lagi apel Kotak kedua, kotak ketiga dan kotak keempat juga mendapatkan 1 apel Disini apel Udin sudah berjumlah 8 Dan masing-masing kotak ada 2 apel Jadi bisa dicari juga dengan cara 8 dibagi 4 sama dengan 2 Jadi seperempat bagian dari jumlah apel Udin yang berjumlah 8 tadi ada 2 buah Jadi adik-adik bisa mencari caranya dengan membagi dalam kotak ini Atau dengan cara pembagiannya Kita lihat soal berikutnya Siti memiliki 8 apel Setengah dari apel itu jumlahnya ada Nah setengah tadi kita harus bagi berapa adik-adik? Ya untuk mencari setengahnya kita harus membaginya menjadi 2 sama banyak Berarti Kak Citra sediakan kotak 2 Lalu kita bagi apel sama banyak sampai jumlahnya 8 Maka setiap kotak berisi berapa? Ya berisi 4 Jadi setengah dari apel itu jumlahnya ada 4 Atau dengan cara pembagian Nah 8 dibagi 2 Karena dibagi setengahnya Maka 8 dibagi 2 itu ada 4 Jadi setengah bagian dari jumlah apel di atas ada 4 2 Nah sekarang Kak Citra punya 6 wortel Nah 6 wortel ini mau kita bagi menjadi setengah-setengah Berarti kita bisa bagi nih adik-adik 1 wortel di bagian atas 1 wortel di bagian bawah Begitu seterusnya sampai berjumlah 6 Berarti setiap setengah bagian ada 3 wortel Ya ada 6 buah wortel Maka setengah bagian dari wortel itu bisa kita cari dengan pembagian 6 dibagi 2 sama dengan 3 Jadi bisa kita gambarkan di setiap bagiannya ada 3 buah wortel Nah sekarang kita mau belajar memasangkan gambar dengan pecahan yang sesuai Setiap rusa memakan 1 wortel dari kumpulan wortel di samping Rusa yang pertama memakan 1 per 2 Jadi memakan 1 wortel dari 2 wortel yang ada Maka gambar wortelnya yang mana adik-adik? Ya ini gambar wortel yang sesuai Rusa yang kedua memakan 1 wortel dari 3 kumpulan wortel yang ada Berarti gambar wortel mana yang sesuai dengan rusa yang nomor 2 atau rusa gambar yang kedua? Ya 1 per 3 sesuai dengan gambar berikut Lalu rusa yang terakhir dia memakan 1 wortel dari 4 wortel yang ada Berarti rusa memakan berapa bagian dari jumlah wortel itu? 1 per 4 maka gambar yang benar adalah berikut Begitu adik-adik mudah ya Coba cari informasi tentang teman yang menyukai berkunjung ke tempat wisata kebun binatang Dan yang tidak menyukai berkunjung ke kebun binatang Mungkin di antara teman-teman kalian ada yang suka Ada yang tidak suka berkunjung di kebun binatang Coba kalian menanyakan kepada teman kalian masing-masing Diskusikan bagaimana sikap kalian terhadap teman yang suka dan tidak suka berkunjung ke kebun binatang Jadi kalau teman kalian mungkin ada yang suka ada yang tidak suka adik-adik Nah bagaimana sikap kalian terhadap mereka Kalau Kak Citra sikap Kak Citra terhadap teman yang berbeda Suka berkunjung ke kebun binatang atau yang tidak suka Maka sikap Kak Citra akan seperti ini adik-adik Kita tetap bermain bersama Lalu tidak boleh mengejek ya Tidak boleh saling mengejek Saling menghormati Saling membantu Itu adalah sikap-sikap Kak Citra Yang bisa kalian tiru Untuk teman-teman kalian yang mungkin berbeda pendapat dengan kalian Nah setelah melihat rusa-rusa Siti dan teman-temannya melihat gajah Sambil melihat gajah dari jarak cukup dekat Siti bercerita tentang persahabatan gajah dan tikus Nah disini Siti melihat gajah Hewan yang sangat besar adik-adik Punya belalai Punya hidung yang panjang Punya telinga yang lebar Nah disini ada dongeng tentang gajah dan tikus Mari kita simak persahabatan gajah dan tikus Bunga ini sangat harum tua Sangat pantas untuk pengharum ruangan Kata tikus mempromosikan dagangannya Bunga apa ini Tanya gajah Ini adalah sebuah bunga yang sangat ajaib Jawab tikus Apakah bunga ini wangi Tanya gajah Tentu saja Bunga ini sangat harum Jawab si tikus Boleh aku mencobanya Tanya gajah Tanya gajah penasaran dengan wanginya Tentu saja tuanku silahkan Gajah pun perlahan-lahan mengulurkan belalainya yang panjang Ia pun menghirup wangi bunga ajaib itu Benar sekali yang dikatakan tikus Bunga tersebut sangat wangi Namun tidak lama kemudian hidungnya terasa geli dan gatal tidak bisa tertahan Hidungnya tiba-tiba akan bersin Tetapi ia harus menahannya Karena tidak baik bersin di depan orang lain Namun hidungnya terus saja terasa geli Ia terus mencoba menahannya Akhirnya tanpa disadari Gajah mengambil ancang-ancang untuk bersin Ia menghirup udara kuat-kuat melalui mulutnya yang besar Begitu besar angin yang masuk ke dalam mulutnya Bahkan tangke bunga pun tersedot keluar dari tangkenya Melihat ancang-ancang gajah Tikus pun bersiap untuk pergi meninggalkan tempat tersebut Ia berpikir akan terjadi angin topan Tiba-tiba gajah pun bersin dengan sangat hebat Akibat bersinnya yang hebat itu rumah-rumah menjadi rusak gentingnya Berterbangan seperti dilanda angin topan Tikus pun terpelanting sangat jauh hingga puluhan meter Bunga dagangannya pun berserakan kemana-mana Karena bersinnya yang sangat hebat Gajah pun terjatuh ke tanah bahkan mengeluarkan air mata Ia melihat semua yang dihadapannya rusak akibat bersinnya tersebut Ia merasa sangat bersalah dan menyesal Namun itu semua bukan keinginannya Gajah hanya diam sambil menatap semua kerusakan Tiba-tiba datanglah seekor badak Ia bertingkah seperti seorang polisi dan melihat kejadian tersebut Melihat badak datang tikus pun timbul keberaniannya Ia segera berlari-lari menghampiri gajah Hei tuan kau harus mengganti kerugianku Lihatlah bunga-bunga daganganku semua berhampuran dan hancur Aku akan adukan kau kepada badak Bentak tikus marah Gajah hanya diam Ia merasa sangat bersalah Tenanglah aku akan mengganti semua kerugianmu Kata gajah dengan lembut Badak pun menghampiri gajah dan tikus Lihat akibat perbuatanmu Bentak badak dan menunjuk ke arah rumah-rumah yang rusak Ia itu salahku Kata gajah mengakui kesalahannya Bunga-bungaku semuanya rusak Aku meminta ganti rugi Bentak tikus Sebenarnya gajah sangat marah kepada tikus Karena bunga yang ia jual Akibatnya malah kacau balok Tetapi gajah menahan kemarahannya Apa benar yang dikatakan tikus? Tanya badak Tidak Saya tidak merusaknya dengan sengaja Jawab gajah Bagaimana rumah itu bisa hancur? Dan bunga-bunga yang tikus jual Berserakan kemana-mana? Tanya badak Saya hanya bersin tuan Bersin? Hanya karena bersin rumah-rumah ini hancur? Tanya badak tidak percaya Saya hanya mencium bunga yang dijual tikus Jawab gajah sambil menunjuk bunga-bunga yang berserakan Hmm bunga siapa itu? Tanya badak Itu adalah bunga tikus Badak pun melihat ke arah tikus Tiba-tiba tikus berubah menjadi gelisah Badak pun mengerti bahwa ini bukan kesalahan gajah seorang Akhirnya badak yang bertingkah menjadi polisi tersebut Menengahi gajah dan tikus Akhirnya tikus pun meminta maaf Karena sudah menjual bunga ajaib yang menjadi malah petapa tersebut Gajah pun merasa bersalah Gajah pun merasa bersalah Karena bersinnya tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan merugikan orang lain Badak pun melanjutkan perjalanannya setelah menjadi polisi Mereka berdua mengakui kesalahannya Semenjak itu gajah dan tikus berteman baik Semua itu berkat bunga ajaib Nah itu adalah dongeng persahabatan gajah dan tikus Bagus bukan adik-adik dongeng ya Di sini kita belajar bahwa kita harus berani mengakui kesalahan dan berani meminta maaf Jika kita melihat teman kita berbuat salah kepada kita Kita juga harus berani memaafkan teman kita Nah kita juga bisa bertindak bijaksana seperti badak tadi Badak tadi tidak hanya membela tikus atau gajah Tetapi menjadi penengah atau menjadi orang yang menengahi setiap permasalahan dari gajah dan tikus tadi Nah itu adik-adik dongeng si persahabatan si gajah dan tikus Dalam dongeng fabel ada kata sapaan Coba kamu perhatikan ya kata sapaan berikut Jadi ini adalah penggalan dongeng tadi adik-adik Bunga ini sangat harum tuan Sangat pantas untuk pengharum ruangan Kata tikus mempromosikan dagangannya Nah di sini ada kata sapaan yaitu Tuan Nah tuan ini adalah kata sapaan Lalu di bawah sendiri juga ada dalam percakapan itu Tentu saja tuanku Silahkan Nah di sini juga ada kata sapaan yaitu Tuan ku Jadi dalam penggalan dongeng fabel tadi Bisa kita garis bawahi bahwa Kalimat tersebut mengandung kata sapaan yaitu Tuan dan tuanku Begitu adik-adik Nah sudah selesai nih video pembelajaran kita hari ini Kak Citra berharap kalian dapat memahami dan mengerti apa yang Kak Citra sampaikan Sumber belajar kita hari ini adalah Buku tematik tema 7 Kebersamaan kurikulum 2013 Buku untuk siswa kelas 2 Jadi kalian bisa buka buku dari Buku yang diberikan oleh sekolah kalian masing-masing Begitu adik-adik Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan subscribe Serta share video pembelajaran Kak Citra ini kepada teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian juga ikut belajar Sampai jumpa kembali dalam video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Sampai jumpa kembali dalam video selanjutnya